Halo guys, kembali lagi di ruang laundry, tetap masih di mesin cuci Nah di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengoperasikan atau mengatur program-program yang ada di mesin cuci ini Baik, sebelum kita lanjut, mari kita simak yang satu ini Sebelum saya mengajarkan cara-caranya atau langkahnya untuk mengatur program Saya ingin terlebih dahulu memberitahu kalian bahwa proses pencucian itu ada beberapa tahapan Yang pertama ada pre-wash, mind wash, bleach jika diperlukan, drain, rinse pertama, rinse kedua Yang terakhir final rinse, dan setelah final rinse, spin Nah bagaimana caranya untuk menjalankan program pada saat langkah pre-wash tersebut Mari kita simak video berikut Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci Nah di antara step-stepnya itu ada yang namanya atur program atau mengatur program Nah program itu ada banyak Langkah-langkahnya seperti apa? Saya mulai dari pre-wash Pre-wash, langkah yang pertama adalah putar tombol program Ini tombol program ke arah kartun Langkah yang kedua adalah mengatur temperatur atau menentukan temperatur Bagaimana caranya? Kita lihat warna cucian Jika cucian berwarna putih, maka temperaturnya diatur menjadi 90 Jika cucian berwarna cerah, maka temperaturnya diatur menjadi 60 atau 40 Jika cucian berwarna gelap, maka temperaturnya diatur menjadi 30 atau dingin Oke, nah karena sekarang saya mencontohkan mencuci pakaian dengan warna putih Saya atur temperaturnya ke 90 Langkah selanjutnya adalah mengatur spin-spin Berapa harusnya kita mengatur spin-spin? Di sini, cukup di seribu Jangan kemana-mana Kemudian lanjut ke langkah berikutnya adalah Sama seperti di video saya sebelumnya Mengatur water level Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana caranya mengatur water level Jika kalian belum mengerti, silahkan klik notifikasi yang ada di pojok kanan atas layar anda Karena cucian ini sedikit, kita atur water levelnya ke arah low atau rendah Setelah itu kita tekan start Kemudian buka dispenser Tunggu air keluar dari dalam Kemudian bantu dengan air dari peran luar Nah, kita membantunya sampai keluar air pada silinder Silinder sudah berputar Tahap pre-wash sudah selesai Nah, sekian dulu video dari saya Jangan lupa subscribe, komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru Jangan lupa subscribe, komen, dan share